Pemirsa Bursa Eropa membalikan kerugian awal yang tajam dan menguat pada Senin ditopang oleh penguatan saham perbankan yang melonjak 1,27% bangkit dari posisi terendah 3 bulan yang dipicu kesepakatan UBS untuk membeli kredit Swiss. Hal ini tampaknya menutup satu sumber kekhawatiran bagi sektor perbankan global. Ya pemirsa di satu sisi, fakta bahwa pengambil alihan oleh UBS terjadi begitu cepat agar bank tidak kolaps dan itu adalah akuisisi perusahaan yang bertentangan dengan bailout pemerintah membuat pasar merasa sedikit lebih baik tentang situasi sektor perbankan. Setelah pengumuman pengambil alihan, saham kredit Swiss merosot 55,7% sementara saham UBS melejit 1,3% setelah jatuh sebanyaknya 16%. Di satu sisi, investor masih khawatir dengan berita bahwa obligasi tier 1 kredit Swiss senilai 17 miliar dolar yang diturunkan menjadi nol. Sementara itu, Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan gejolak pasar keuangan tidak akan menghalangi perjuangan Bank Sentral Eropa melawan inflasi karena memiliki alat terpisah untuk melawan kedua masalah tersebut. Pemirsa pasar saham Eropa akhirnya ditutup menghijau mengakhiri turbulensi pada Senin di mana indeks Stoxx 600 ditutup melesat 0,98% menjadi 440,6% setelah jatuh hampir 2% pada awal sesi. Sementara itu, dari bursa regional utama, indeks DEX Jerman melonjak 1,12% atau 165,18 poin menjadi 14.933,38. Sementara itu, FTSE 100 Inggris menguat 0,93% atau 68,45 poin menjadi 7.403,85. Dan CAC Perancis meningkat 1,27% atau 67,74 poin menjadi 7.013,14. Terima kasih. Terima kasih.